Intro Oke guys, selamat datang kembali di Micefellow Kali ini kita tidak akan bermain game Melainkan kita akan membahas masalah di Assassin's Creed Valhalla ya Jadi sebelum kalian membeli game ini Kalian wajib nonton dulu video ini Karena Elo akan membahas lebih ringki ya Mengenai game ini dan juga harga jualnya yang berbeda Nah sebelum itu mohon bantuin bagi kalian untuk menekan tombol subscribe Karena dengan begitu kalian akan menemukan informasi terupdate dari channel Injoy Oke, disini resmi pada tanggal 10 November Assassin's Creed Valhalla ini sudah resmi ya Masuk di PC maupun di konsol ya Kalian sudah bisa langsung membeli game ini Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Elo mencari di Steam Kalian ketikkan Assassin's Creed ya Disini tidak akan muncul Assassin's Creed Valhalla Alias Assassin's Creed yang terbaru ya Disini tidak akan ada Alasannya, karena disini Ubisoft itu tidak akan merilis game tersebut di Steam Karena menurut mereka ya di Steam itu mengambil untung terlalu banyak Yaitu kurang lebih 30% Sedangkan di Epic Games dia hanya mengambil untung sebesar 12% Dari gamenya distribusikan Otomatis Epic Games Store Akan dipilih sama Ubisoft untuk memasarkan game yang terbaru Yaitu Assassin's Creed Valhalla Dan disini kita bisa langsung lihat di Epic Games Store Yaitu si Assassin's Creed Valhalla Kita sudah bisa langsung membelinya Kita bisa langsung membelinya dengan 3 macam pilihan Yaitu yang standar Ada yang gold Dan juga ultimate toy Dan masing-masingnya mempunyai kelebihan yang tersendiri Dimana yang biasa ini tidak ada apa-apa Yang disini ada content creatornya Jadi kayak season pass ya Kita mendapatkan content-content terbaru Dan juga gear-gear terbaru Kalau misalnya kita beli yang ini Dan kita lihat dulu Kita pre-purchase ya Untuk yang standar edition Oke disini ada pilihannya Kalau kita misalnya beli di Epic Games Store Kita bisa membeli banyak media pembayaran Dari Paypal, Dana, OVO, Alphamart, Doku, dan juga Bank Transfer Kita kasih contoh Kita pakai OVO ya Karena ini yang paling mudah Kita place order Dan disini Harga yang ditunjukkan untuk Assassin's Creed Valhalla Versi Epic Games Store adalah Rp 849.073 Alia hampir menyentuh Rp 850.000 Dan ketika kita mencoba untuk lihat yang versi Gold Edition ya Kita lihat disini harganya Berapa yang dipatok sama Epic Games Store Ya harganya mencapai 1,4 Hampir Rp 1.416.000 Gila Mahal kali harganya ya Nah seperti itu Ya kalau misalnya yang Ultimate Edition Kita tidak perlu lihat lah Karena juga menurut Elo itu Untuk Connector Edition aja Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan gear-gear terbaru Oke disini kita akan membandingkannya Dengan Ubisoft Store ya Disini kita sudah langsung bisa lihat harganya ya Untuk Assassin's Creed Valhalla Yang Standard Edition didapatkan dengan harga Rp 619.000 Di Gold Edition didapatkan dengan harga Rp 1.029.000 Jika kita bandingkan dengan Yang dijual dengan Epic Games Store ya Itu by the way Epic Games Store tadi kita sudah sesuaikan dengan region kita yaitu Indonesia Dan dia langsung otomatis menyesuaikan harganya dengan di Indonesia Harganya itu selisih hampir Rp 400.000 untuk yang Old Edition Sedangkan di Standard Edition sudah selisihnya Rp 200.000 lebih coy Dan inilah yang ingin Elo bahas di video kali ini Dimana kalian lebih worth it untuk membeli di Ubisoft Connect alias Uplay Disini kalian tinggal bisa download aja di Google ya Cari aja Ubisoft Connect Kalian langsung download dan login menggunakan akun Ubisoft kalian Disini harganya lebih murah coy Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin membeli Sistem pembayarannya hanya menampung satu saja pembayaran Yaitu menggunakan kartu debit maupun kredit coy Nah seperti ini Elo akan langsung kasih contohnya Kita pilih Visa atau Mastercard ya Nah disini kita hanya punya satu opsi untuk membayar Yaitu hanya salah satu itu Debit card atau kredit card Nah disini lah letak kelemahan dari Ubisoft Connect Biarpun harganya lebih murah Tapi pembayarannya rada lebih ribet daripada si Epic Games Store Nah balik lagi di preferensi kalian Kalian lebih pilih yang mana Kalau Elo sih lebih pilih Ngehemat Rp200.000 lebih Kalau misalnya kalian mau beli yang versi standar ya Dibandingkan kita membeli di Epic Games Store Yang harganya fantastis Ingat yang standar edition tadi Rp850.000 Sedangkan yang disini hanya Rp620.000 Itu sudah menghemat lumayan banyak dana dari kalian coy Oke kurang lebih itu aja yang Elo berikan pada kalian ya Semoga bermanfaat info dari Elo ini Dan bisa menjadi bahan pertimbangan kalian jika ingin membeli game Assassin's Creed Valhalla Ingat lumayan berjauh selisihnya coy Balik lagi di rekomendasi kalian atau preferensi kalian Kalau kalian lebih dimudahkan menggunakan OVO Ya silahkan dengan kompensasi harganya lebih mahal Tapi kalau kalian tidak masalah dengan transfer bank Atau debit card atau credit card Ya pakai aja Ubisoft Connect ini coy Karena harganya lebih murah dan bisa lebih menghemat uang kalian Oke kurang lebih itu aja yang ini Oke kurang lebih itu aja yang ini Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Terima kasih.